Intro Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar renungan tentang subabjat. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Kami mempunyai sub kecil yang lucu di sini di Amerika Utara yang dinamakan subabjat. Campuran sub ini biasanya terdiri daripada sub jernih dengan sedikit abjat terapung-apung di atas. Abjat-abjat itu diperbuat daripada bahan yang menyerupai pasta berwarna putih. Kanak-kanak tampaknya seronok memakan pelbagai abjat sub tersebut dan kadang-kadang mereka cuba mengeja perkataan dengan huruf-huruf yang terapung-apung dalam mangkuk itu. Walaupun seronok bermain-main dengan abjat-abjat dalam sub, namun sesiapa sahaja yang pernah duduk untuk menulis sesuatu di atas sekeping kertas atau mengirim teks melalui telefon, tahu bahawa ini boleh menjadi satu kerja yang banyak. Pada suatu ketika, editor daripada majalah utama di nominasi kita Adventist Review datang bercakap kepada sekumpulan pekerja kami. Dia memberi tahu kami bahawa menulis adalah sesuatu yang menyakitkan seperti berada di Taman Getsemani. Setelah menulis buku ruangan ini, saya perlu bersetuju dengannya. Paulus ialah seorang rasul dan penginjil yang sangat sibuk dan dia pastinya telah menerima banyak soalan dan komen daripada orang-orang yang telah ditemuinya dari seluruh Empire Rom. Nampaknya, penglihatan matanya tidak terlalu baik dan adalah sukar untuknya menulis. Walaupun dengan segala tekanan yang sedang dialaminya dan kesukaran yang dihadapinya untuk menulis, namun Paulus mengambil masa untuk menulis. Paulus mengambil masa untuk memberi respons kepada soalan-soalan yang dibentangkan oleh umat-umat percaya di Korintus seperti yang ditunjukkan dalam ayat kunci kita pada pagi ini. Jika kita mahu mengekalkan hubungan yang lebih baik dengan anggota-anggota kita, maka semua kita harus mengambil beberapa masa setiap hari untuk menelepon, mengirim teks, atau menulis kepada mereka yang mempunyai masalah khusus. Telepon kita, Facebook kita, dan akaun media sosial kita yang lain harus digunakan untuk melayani mereka yang ada di sekeliling kita. Walaupun menulis atau mengirim teks memerlukan usaha, namun betapa gembiranya domba yang hilang itu apabila menerima mesej tersebut. Dan betapa Anda lebih gembira lagi jika mereka boleh dibawa kembali ke dalam kelompok anggota di mana di sana akan ada sukacita besar. Mari kita berdoa. Alah Bapak yang berada di dalam kerjaan syurga, terima kasih Bapak atas renungan pada pagi ini. Terima kasih kerana Bapak sentiasa memperingatkan kami untuk meluangkan masa memenuhi keperluan dalam pengincilan ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah damai dan sukacita menjadi sebahagian daripada hari kami pada hidup kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!